Hai nah ini dia hasil panin dalam kanduk juga masih banyak tuh ya lumayanlah Hai baru jatuh itu yang situ oke sekarang kita menuju ke kebun untuk mencari durian ini masih dalam perjalanan aku bawa sini lumayan lanjut hari ini lebih 10 sekitar 12 biji 4 telajah capek kita mau makan dulu nih kita angkut dulu ya lumayan hari ini kita dapat beberapa durian semoga isinya manis-manis semua semanis diriku ini banyak semutnya nih ini tadi saya sudah cari keliling agak capek karena memang ini adalah gunung medannya seperti ini di bawah agak ngejurang-jurang sedikit jadi lumayan capek saya disini berdua datang bersama ibu saya oke oke inilah hasil panen hari ini uh banyak ini sudah ada yang dibuka ada yang dimakan dan ada juga yang yang dijual tapi kalau saya ngambil cukup untuk di ini ya dimakan saja capek itu masih ada dalam karung kita cari durian dulu sekarang di berada di bun tubangan namanya ini ada beberapa apa 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 pohon durian cuma lima pohon dan ini sudah jatuh sejak satu minggu yang lalu tapi baru di cek minggu ini bukan saya yang minggu ini tunggu tapi aduh nah ini di bawah sudah kita temukan satu buah di bawah sudah kita temukan satu buah dua dua disana lagi satu dan masih banyak lagi oke dan kami cuma berdua disini apa dua dua oke oke saya sekarang berada di buntu bangah di kebundurian milik saya sendiri ya milik keluargalah ya kebundurian milik bapak saya milik ibu saya milik saya juga ada sekitar beberapa pohon disini dan sudah berbuah buahnya lumayan ini lah lumayan banyak sekitar lima pohon berbuah satu pohon itu buahnya banyak sekali dan sudah banyak yang dijual juga ini ditunggu atau di jaga oleh sepupu saya sendiri karena saya tidak bisa datang kesini setiap hari ya saya cuma datang seminggu sekali disini dan itu hasilnya ada yang dimakan ada yang dijual oke ini kita sudah panen ini sudah sekitar dua belas atau empat belas biji nah kita sudah bawa di kandu ya tadi empat biji masih ada di bawah kita masukkan semuanya ada tiga biji tadi di bawah nah ini ini masih ada tiga biji ini jadi ini agak panjang ya blok durian nah kita oke kita masukkan ke capek kita masukkan ke kandu ini kandu ini satu dua tiga oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk untuk tidak membuang biji bagian tengahnya ya bagian tengah karena kalau bagian tengahnya katanya itu akan berbuah bagian pinggirnya katanya tidak berbuah ada yang bilang seperti itu ada juga yang bilang bahwa kalau tengahnya kalau tengahnya itu buahnya bisa banyak bisa melimpa tapi kalau pinggirnya itu katanya buahnya tidak terlalu banyak dan kurang begitu bagus katanya saya tidak tahu saya juga belum menemukan atau mencari teorinya di google apakah itu benar atau cuman mitos ya karena sampai sekarang sampai kemarin saya makan durian di rumah itu duriannya sangat bagus dan saya disuruh untuk tidak membuang bagian tengah dari biji durian tersebut misalnya kita makan ini ya itu kita simpan biji bagian tengahnya untuk di tanam saya gak ngos-ngosan saya habis ini cari durian ya ya yang tahu teorinya ini karena saya malas buka google malas cari di google disini juga tidak ada jaringan pada saat video ini dibuat karena saya sedang di hutan rimbah oke silahkan komen di bawah apakah betul benar adanya bahwa yang harus kita tanam pada saat kita menenam durian adalah bagian biji bagian tengahnya bukan biji bagian pinggirnya ya saya tidak tahu sekarang kita lanjut mencari durian terima kasih video kali ini cukup sampai disini silahkan komen di bawah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke petualangan hari ini cukup sampai disini kita sudah mau balik sejak silah silah jadi